Salam sukses, kali ini ada update kabar debat panas antara wakil ketua umum partai gelora yang sekaligus menjadi juru bicara Prabowo Gibran yaitu Fahri Hamzah lawan pakar hukum tata negara yang sekaligus juga sebagai salah satu pemeran dalam film yang sempat membuat tensi politik semakin memanas diri Tivot yaitu Fahri Hamzahri seperti apa dan topik apa serunya perdebatan ini, coba kita cek dulu videonya aneh juga orang mengatakan bahwa proses di MK hanyalah sekedar proses tanpa kemudian akan terjadi perubahan hasil jadi untuk apa bersidang di MK, untuk apa ada lembaga MK kita confused karena tugas MK tadi, the guardian of the constitution menguji norma, menguji konsistensi terhadap pasal daripada konstitusi dan lain-lain menurut saya ini confused, karena itu menurut saya ya semua mimpi daripada masyarakat sipil ya, Bung Fahri dan kawan-kawan itu jangan dititipkan di sini Fahri mendukung 02, padahal kerusakan dalam sistem partfall sedang terjadi di hadapan Bang Fahri mekanisme kandidasi dirusak dalam sistem naiknya anak raja ke panggung Cawapres ini meminta orang-orang seperti Bung Fahri gak usah masuk dalam pertengkaran ini gitu karena ini pertengkaran yang tidak suci Bang Fahri itu dari awal yang ingin membebarkan partai-partai pesaingnya yang terlalu elitis itu saya tidak pernah mengucapkan itu, penelitian kami tidak pernah bicara itu buku saya tentang perubahan partai politik tidak bicara pembebaran partai politik tetapi memperbaiki sistem partai politik ya jadi Bang Fahri sudah kesalahan betul dengan elit partai politik ini pertarungan tidak fair dipakailah seolah-olah itu very amsari padahal gak pernah saya mengucapkan begitu ya saya berharap ada perbaikan partai partai kita itu sebenarnya bukanlah partai tetapi perusahaan keluarga yang diberi nama partai maka ini CEO-CEO nya nah bagi saya perbaikan memang harus dilakukan menjadikan partai seperti partai sesungguhnya nah tapi kan ada tuh langkah-langkah Bang Fahri yang ekstrim ya untuk merubah sistem partai politik bubarkan saja partai yang ada ini lalu berbenah membuat partai yang baru nah kami belum sampai ke sana Bang Fahri sebenarnya makanya saya lihat di beberapa negara itu seperti Brazil dan sebagainya itu peradilan pemilunya dibikin khusus gak ada hubungannya dengan konstitusi nah akhirnya teman-teman seperti Fahri itu mau menarik pertarungan ini seolah-olah ada sesuatu yang ideal yang bisa diputuskan oleh MK di sini gak ada walaupun ada teman-teman seperti Bang Fahri merasa ini ketidakadilan dalam sistem partai politik harus dibongkar dengan cara yang ekstrim yang disampaikan Bang Fahri ya saya kalau Bang Fahri berani menyatakan terbuka tidak bawa-bawa nama Peri Amsari mungkin kami akan mempertimbangkan adakah usul Bang Fahri itu yang cocok untuk dilakukan tapi kan Bang Fahri maunya pakai mulut masyarakat sipil tidak berani juga melihat ketidakadilan partai itu betul-betul harus diperbaiki secara lebih terbuka nah yang kedua apa yang disebut Bang Fahri soal bagaimana kami membuarkan partai politik sudah pasti tidak tepat karena secara konstitusional benang untuk membuarkan partai itu ada di makamah konstitusi yang lebih anehnya lagi teman-teman di partai politik di TPR buat satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan pembuaran partai politik itu adalah presiden nah kalau memang Bang Fahri berkeinginan membubarkan partai kebetulan ini koalisi Bang Fahri sedang menang usulkan dong ke Pak Prabowo untuk membubarkan partai politik gitu ya menurut saya ada kesalahan Bang Fahri disitu menurut saya ya sistemnya itu tidak di design untuk itu karena itulah menurut saya mari kita perpanjang sedikit nafas kita dan apa namanya ya semangat kita untuk bertarung ini untuk betul-betul mengawasi DPR yang akan datang di awal masa sidangnya supaya memperbaiki ini semua di awal masa sidang jangan biarkan anggota DPR dan partai politik ini menyusun rencana pemilu itu di ujung sebab semuanya di design untuk kemenangan diri sendiri tidak untuk kepentingan Republik tapi untuk kemenangan saya dapat apa atau tidak pengadilan konstitusional kita dalam menyelesaikan sekitar pemilu adalah pengadilan yang hanya gimmick saja yang intinya kita akan terus mengesahkan pemilu sekalipun kita tahu ada masalah besar padahal secara konstitusional mahkamah konstitusi itu diperuntukkan untuk mengubah hasil kalau terjadi kealpaan dalam proses penyelenggaraan kami MK dalam kaitannya dengan sidang sengketa pemilu itu hanya memutuskan kamu kurang berapa karena kecurangan ini dan akhirnya mau ditambah berapa jaraknya gak memungkinkan Bang dan gak mungkin ada perdebatan lain ini hanya perdebatan angka-angka kemudian harus kita perdebatkan panjang misalnya soal keterlibatan pemerintah di dalam proses penyelenggaraan pemilu terlibat demi kecurangan atau kemudian memang mereka sedang menjalankan program pemerintahan itu juga harus terbuka dengan baik agar ke depan tidak lagi terulang sekarang kesan yang ditimbulkan adalah pihak yang dirugikan karena kalah meradang lalu bicara sementara sebenarnya itu bukan masalah nah ini kan bias-bias yang selalu dikemukakan untuk menutupi borok-borok kepemiluan kita yang ada karena itulah saya kira peristiwa penetapan hasil pemilu oleh KPU itu dapat paling tidak dipandang dalam dua sudut yang pertama adalah sudut kompetisi biasa bahwa pada akhirnya memang setiap kompetisi itu diakhiri dengan pengumuman pemenang gitu dan itu semua kompetisi seperti itu tinju saja yang kasar itu kita nggak bisa pastikan pemenangnya sebelum si apa namanya wasit mengangkat salah satu tangan daripada petinju itu baru kita bisa mengatakan dia yang menang kalau kita bicara soal kepemiluan dan sistemnya termasuk sistem penyelesaian perkaranya kita juga akan bicara MK dan Bang Abar tahu persis bahwa hakim MK sangat bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun bahkan hakimnya bisa diganti di tengah jalan tanpa diketahui apa sebab kesalahan hakim itu padahal dia akan ditugaskan untuk melindungi nilai-nilai konstitusi nah ini pertarungan besok menurut saya penting kemana arah perbaikannya dimulai dari proses dimulai dari proses penyelesaian perselisihan hasil di makamah konstitusi kalau soal MK itu menurut saya ya ada mix sih sebenarnya MK itu kan membicarakan hal-hal yang ideal the guardian of the constitution dia itu pengawal konstitusi kita bahkan ada yang bilang the guardian of ideology tapi kita kasih dia beban untuk mengurus sengketa sengketa pemilu yang indikatornya itu adalah angka kamu dapat berapa saya dapat berapa kamu kurang berapa saya kurang berapa jadi rumit karena itulah kemudian sidang mahkamah konstitusi tidak mungkin dibikin rumit mesti dibikin lebih sederhana kamu hilang berapa coba tambahkan ke kamu punya ya tambah gambaran itu menarik kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi selama pemilu misalnya yang sering kami sebut adalah politik gentong babi penggunaan insentif dana pemerintah untuk memenangkan atau mereka bisa terpilih dengan meyakinkan dan angkanya menurut Libbang Kompas sangat menarik Bang Akbar terdapat 51 juta pemilih yang memilih karena menerima gentong babi artinya ada angka disana ada proses yang bermasalah yang mungkin bisa kita tonjolkan di dalam sidang mahkamah konstitusi kalau kita lihat ya dari data yang kami miliki bahkan perbuatan tidak mandiri atau melakukan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara itu terjadi ada berbagai rekaman yang memperlihatkan betapa mereka tidak mandiri bahkan berencana melakukan kecurangan secara nasional yang menurut kami kalau dibongkar di dalam sidang mahkamah konstitusi itu akan memperlihatkan betapa jahatnya proses penyelenggaraan pemilu saat ini bagi saya ini juga pembelajaran yang harus dibongkar ke publik siapa pelakunya dan kita tahu semua kami apa dengan segala kerendahan hati ingin mengatakan bahwa segala kecurangan ini dirancang atas kehendak Presiden Republik Indonesia oleh karena itu maka Presiden adalah salah satu lembaga negara yang harus ditunduk-tunduk dalam proses itu untuk bertanggung jawab kepada publik luas kenapa kacaunya proses pemilu ini dan kemudian Presiden juga harus mendapatkan pelajaran dari proses itu dimana satu waktu siapapun Presidennya tidak boleh terlalu jauh kalau dia sudah masuk ke dua priode untuk merusak atau menentukan kemenangan dalam pemilu tertentu terhadap calon tertentu nah ini yang menurut saya yang sama-sama kita ingin ungkap agar seperti yang diinginkan Bang Fahri dan teman-teman partai politik lain kami juga dukung agar sistem betul-betul berjalan fair dan berpihak bagi untuk semua orang tidak sekedar berpihak kepada elit parpol dan kepentingan parpol yang sudah besar kan pemilu itu atau demokrasi kita ini kan tidak kita titipkan kepada satu orang itu saya kira problem kita dalam masyarakat yang masih kadang-kadang berpikir dengan tradisi otoriter gitu terlalu percaya bahwa ini ada satu orang yang melakukan semuanya ini gitu seolah-olah kalau selesai kita mengadili orang itu selesai ini semua begitu dan kadang-kadang kita menumpahkan semua tuduhan kita kepada dia padahal tidak bisa begitu demokrasi ini ada apa namanya ada sistemnya ada subsistemnya pelakunya banyak ya dan karena itulah sebenarnya kalau menurut saya kalau mau mengurai peristiwa yang terjadi di dalam apa namanya pemilu ini sangat tidak bisa kita memakai instrumen dalam keadaan kita tidak tenang gitu jadi karena itulah kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi Mahkamah Kalkulator karena dia nggak bisa mengadili betapa apa namanya masifnya modus dan apa itulahnya tempus dan apa namanya modus dari peristiwa yang begitu masif terjadi dan ada banyak sekali begitu ya dengan masyarakat sosial media sekarang memang seolah-olah ada satu TPS ya kan lagi nyoblos ditoblos oleh KPPSnya begitu diposting seolah-olah itu adalah modus umum padahal itu nggak bisa memang sangat beragam itu ada noken ada macam-macam saya membenarkan banyak hal yang disampaikan oleh Bang Fahri barusan Bang Fahri itu kalau tidak ada kepentingan partai politik kualitas kayaknya banyak yang benar juga di poin tadi misalnya tradisi mengatakan bahwa presiden itu adalah raja persis itu dalam ilmu politik dan hukum tata negara disampaikan begitu ya pendapat Richard E. Mustad yang mengatakan bahwa presiden itu adalah raja tetapi yang dibatasi konstitusi jadi dia sangat powerful seperti raja tapi ada pembatasan-pembatasannya di undang-undang dasar masa jabatannya dibatasi ada priorisasi kekuasanya di checks and balances oleh lembaga lain gitu ya itu yang membuatnya agak berbeda tanpa itu dia akan jadi overpower ya nah dia tidak mungkin juga dibangunkan kekuatan lain yang setara dengannya apa yang diusulkan teman-teman PSI itu Bang Abar Bang Abar tahu juga itu dengan Bang Fahri itu kan cara-cara koalisi sistem parlementer gitu ya ada koalisi partai besar dan itu tidak akan cocok itu akan membangun kerusakan baru tetapi saya percaya begini tanpa ada kekuatan partai yang dimiliki oleh Pak Presiden Jokowi mustahil konsep koalisi itu terbangun dengan benar kalau terbangun sementara bisa saja karena ini masih berkuasa hingga 20 Oktober tetapi itu tidak akan long-lasting bahkan akan berpotensi menjadi bumerang bagi tubuh Presiden Jokowi sendiri saya tidak akan yakin partai-partai akan setia kepada yang selain dari Presiden sehingga ini mesti dikelirkan dari awal gitu loh jadi misalnya oke ini demokrasi demokrasi itu tentang orang atau tentang partai tentang orang artinya kandidat kita itu orang iya orang ya sudahlah semua anasir yang membesar-besarkan partai politik dalam pencalonan itu mulai harus dihilangkan sehingga misalnya sistemnya harus distrik jangan kemudian partai politik itu selalu berharap supaya dia tetap ada kursinya jadi dibiarkan kursi itu banyak kalau saya gak bisa dapat nomor satu ya paling tidak nomor dua paling tidak saya dapat kursi terakhir katanya gitu jadi fikirannya adalah partai politik kalau kita mau membantu masyarakat supaya mengenal kandidatnya pilpres itu yang paling ideal pilpres itu kita kenal orangnya kotaknya cuma tiga orangnya cuma enam diperdebatkan setiap hari dia juga berdebat dia dibaca dia dianalisa ribuan podcast mengamati dia dan mengomentari dia pengertian masyarakat dan engagement masyarakat kepada kandidat calon presiden itu sangat dekat sehingga waktu dia masuk ke kotak TPS itu dia gak ada lain dia udah tahu siapa yang dia pilih itulah itulah perdebatan multi pembahasan dari soal kecurangan pemilu hak angket cawe-cawe presiden Jokowi dan sengketa pilpres 2024 terkait dengan kecurangan pemilu Ferry Amsari mengatakan bahwa undang-undang telah membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematif sorry sistematis dan masif atau TSM yang telah dilakukan oleh badan pengawasan pemilu atau bawah selu Ferry yang saya lihat biasanya tampak tenang kali ini tampak meningkat emosinya mungkin juga karena kekalahan atas calon yang didukungnya Ferry mengatakan buat apa ada lembaga mahkamah konstitusi dan buat apa sidang di MK kalau seperti orang yang bilang bahwa MK tidak akan mengubah sebuah hasil Ferry pun memulai perdebatan dengan menyolek Fahri yang mengatakan kalau Bang Fahri dukung 02 sementara Bang Fahri melihat sendiri sedang terjadi mekanisme kandidasi telah dirusak dalam sistem naiknya anak raja ke panggung Jawa Pres lalu kemudian statement ini langsung disamber oleh Bang Fahri dengan enteng Bang Fahri pun mengatakan bahwa kalau bisa Ferry tidak usah ikut dilibatkan dalam pertengkaran ini alasan Bang Fahri karena ini pertempuran yang tidak suci saya mengamati kalimat ini yang kalau saya terjemahkan adalah bahwa mereka antara para politisi dan para partai politik itu semuanya tidak ada yang suci mereka juga sebenarnya pada paham kalau masyarakat sipil dan termasuk Fahri salah kalau menitipkan mimpi pada MK makanya Bung Fahri sempat langsung smash Fahri dengan mengatakan tidak bakalan ada kalau Fahri menarik kesimpulan bahwa seolah-olah menarik pertarungan sengketa Pilpres ke dalam MK itu bisa berharap ada hasil yang ideal yang diputuskan oleh MK Bung Fahri pun secara implisit mengatakan kalau mau membenahi ini semua kita harus berpanjang nafas dulu untuk sama-sama mengawasi DPR yang akan datang dalam masa sidangnya jangan sampai dikasih kesempatan para anggota DPR dan para partai politik untuk menyusun rencana pemilu di akhir setelah sidang karena semua sudah disen untuk kemenangan dan kepentingan sendiri-sendiri jadi yang bisa dipetik dari perdebatan ini adalah bahwa sah-sah saja kalau dikatakan sampai sekarang ini belum ada politisi atau partai politik yang kalau Bung Fahri bilang itu suci jadi para politisi atau para partai politik tidak usah seolah-olah mereka dirinya yang paling suci sehingga sekarang sibuk mencari kecurangan ataupun kejahatan para politisi atau para partai politik lainnya seolah-olah sedang bermain drama hak angket yang sebenarnya adalah karena kalkulator rebutan kursi di parlemen dan yang terbaru adalah proses sidang senggeta kecurangan pil pres DMK yang membuat suasana politik di negeri ini menjadi semakin panas karena kalau saya pinjam kalimatnya dari petinggi senior Nasdem Irma Suriani Irma Suriani bahwa semua sumber dari segala caruk maruk perpolitikan yang ada sekarang ini adalah dari para politisi atau para partai politik itu sendiri nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan terima kasih dan salam sukses terima kasih Terima kasih.